. Mahkamah Agung atau MA menolak upaya hukum kasasi yang ditempu mantan wali kota Bekasi, Rahmat Effendi. Oleh sebab itu, Rahmat Effendi tetap dihukum 12 tahun penjara atas kasus korupsi yang menjeratnya. Tolak kasasi terdakwa dan penuntut umum, bunyi putusan MA yang dikutip Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Tawaran Arsenal untuk jasa Bek Galatasaray, Saca Boy ditolak. Pasalnya, klub Turki tersebut memasang banderol 21 juta pounds, sedangkan The Gunners hanya menyodorkan 14 juta pounds. Boy menjadi pemain reguler di skuad utama Galatasaray yang mengincar gelar Super League Turki pertama mereka dalam 4 tahun. Saat ini Galatasaray unggul 5 poin dari Fenerbahce yang berada di posisi kedua kelas semen sementara. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sekaligus ketua umum keluarga alumni Gajah Mada, menjadi keynote speaker pada seminar nasional yang diadakan di Universitas Gajah Mada, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Seminar nasional bertema literasi dan keberadaban di era digital itu, diikuti kalangan pustakawan dan pengajar yang hadir secara langsung maupun daring. Kamis, tanggal 25 Mei tahun 2023. Bintang Liverpool Mohamed Salata dapat menutupi kekecewaannya pasca The Reds gagal lolos ke Liga Champions musim depan, menyusul kemenangan Manchester United atas Chelsea pada Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Dini hari Kemenangan Setan Merah kontra The Blues membuat tim asuhan Eric Ten Hag menempati posisi terakhir zona Liga Champions musim 2023-2024. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun berlaku surut. Artinya, masa jabatan Firly Bahuri dan kawan-kawan berakhir hingga akhir tahun depan. Sebagaimana diatur dalam UUMK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan, kata jurubicara MK, Fajar Laksono saat dikonfirmasi, Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Anggota Komisi 7 DPR RI, Mulyanto meminta PLN sungguh-sungguh menepati janjinya terkait realisasi target 100% elektrifikasi di tahun 2024. Menurut dia, PLN harus berupaya keras agar target tersebut terwujud dan tidak hanya sekedar mengumbar janji. Terima kasih telah menonton!